Kisah hidup Abah Udin seorang lansia renta demi mencari nafkah untuk sang istri sedang viral. Abah Udin viral di media sosial lantaran beberapa hari belakangan usahanya tak laris. Abah Udin menciptakan usaha berupa jasa. Jasa tersebut adalah jasa timbang berat badan keliling. Abah Udin menarik tarif Rp2.000 untuk siapapun orang yang mau menggunakan jasanya. Nasib terbaru Abah Udin akhirnya diketahui. Saking sepi pelanggan, Abah Udin sampai tak kuat lagi mencari nafkah. Kini, pria lansia tersebut hanya bisa duduk termenung di dekat rukok. Bahkan kerap kali Abah Udin diusir oleh pemilik toko setempat. Tingkah Abah Udin viral setelah video yang memperlihatkan dirinya berhasil mencuri perhatian internet. Sebuah video seorang kakek renta terduduk mencari nafkah menawarkan jasa timbang berat badan di emperan toko, viral di media sosial. Ia menawarkan jasa timbang berat badan tersebut hanya bertarif Rp2.000. Malangnya, kakek renta itu ternyata sudah 3 hari belum dapat pelanggan hingga harus menahan lapar. Video kisah pilu kakek renta penjaja jasa timbang berat badan itu viral dibagikan akun Instagram at Sedang Rame, dikutip tribun jatim via tribunjabar.id, Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. Sebuah video seorang kakek renta terduduk mencari nafkah menawarkan jasa timbang berat badan di emperan toko, viral di media sosial. Ia menawarkan jasa timbang berat badan tersebut hanya bertarif Rp2.000. Malangnya, kakek renta itu ternyata sudah 3 hari belum dapat pelanggan hingga harus menahan lapar. Video kisah pilu kakek renta penjaja jasa timbang berat badan itu viral dibagikan akun Instagram at Sedang Rame, dikutip tribun jatim via tribunjabar.id, Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. Namun, ternyata Abah Udin yang terduduk itu bukan bermaksud meminta-minta. Terlihat Abah Udin membawa alat penimbang berat badan di sampingnya. Saat dihampiri seorang wanita, ternyata Abah Udin menawarkan jasa timbang berat badan. Lalu, wanita tersebut menggunakan jasa Abah Udin tersebut menimbang berat badannya. Abah Badenimbang, Wios, Abah, aku mau menimbang, boleh, tanya wanita, diduga pelanggan Abah tersebut. Dengan semangat Abah Udin itu mempersilahkan wanita pelanggannya tersebut. Dalam keterangan video diungkap keseharian Abah Udin mencari nafkah menjajakan jasa timbangan berat badan keliling. Kesehariannya Abah menjadi jasa timbangan keliling, tulis narasi keterangan video. Kemudian Abah Udin mengungkap tarif jasa timbangan itu hanya 2 rupiah ribu. Meski berkeliling, tak jarang Abah Udin juga manggal di emperan toko-toko. Langkah kakinya sudah tak cukup kuat untuk berjalan lebih lama menyusuri jalan untuk menawarkan jasanya. Hal itu lantaran kekuatan Abah untuk berjalan sudah kesulitan dan sering kecapean. Namun, betapa mirisnya tak jarang Abah Udin juga kerap diusir pemilik toko. Abah biasa manggal di pinggir toko orang, tak jarang Abah suka kena usir pemilik toko, tulis keterangan narasi video viral tersebut. Ternyata ada alasan dibalik Abah Udin masih giat mencari nafkah. Abah masih punya istri, namun mirisnya ternyata sang istri juga sudah sakit-sakitan dan hanya tinggal di rumah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.